yang penuh sukat cita, wajah-wajah yang diberkati Tuhan, wajah-wajah yang disayang Tuhan. Pagi ini saya sengaja ambil tema Life is Short atau Hidup, itu singkat. Saudaraku, berjalannya waktu kita harus akui bahwa waktu tidak bisa menunggu kita, tetapi kita harus bekerja senantiasa sehingga dalam tanggung jawab kita berjalan, segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Saya mengucap syukur untuk saya berdoa tema Life is Short ini, waktu singkat, waktu adalah singkat agar apa yang saya bagikan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari sama-sama saya mau melihat, kita lihat firman Tuhan. Ya, saudaraku, sebetulnya di atas layar ada saya berikan satu gambar untuk kita dengan saya berikan tema Life is Short. Lampar mulai dari bayi, ini kita dari bayi, anak-anak, remaja, kita dewasa, selesai sekolah, bekerja, sampai nenek-nenek jumpu. Dan akhirnya, tempat tujuan kita adalah RIPs. Kita dikuburkan. Tapi ini kita tidak bisa menolak. Ini kenyataan yang pasti. Ini kenyataan yang pasti kita lewati. Dan bagaimana kita bisa melewati hal ini? Tentu dengan belajar sepenuhnya dekatkan diri dengan Tuhan. Sebab hal ini tidak bisa kita katakan tidak. Tetapi ini harus kita lewati. Puji Tuhan. Sama-sama saya mengajak kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil di Yakobus 4. Yakobus 4. Ayat 14. Sampai dengan ayatnya ke-17. Yakobus 4. Ayat 14. Sampai dengan ayatnya ke-17. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan. Lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17. Jadi, jika kita seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sedang aku yang saya kasihi dalam satu ayat ini, saya belajar dan saya mendapatkan banyak hal untuk menjadi bahan perlindungan kita di pagi yang indah ini. Tetapi saya belajar dan saya tahu bahwa setiap kita rindu untuk hidup kita berjalan, hidup kita tenang, hidup kita berbahagia, kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Nah, kalau dikatakan, ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu nenyap. Dikatakan sebetulnya uap, kelihatannya hanya sebentar saja, lalu nenyap. saya lihat dalam kitab Yaakobus ini dijelaskan dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kita ini seperti uap. Uap itu tidak bisa bertahan lama. Akan nenyap. Dan sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudaraku yang saya kasihi, dalam bacaan ini saya belajar, saya mengambil tiga hal untuk bahan perundungan kita di pagi yang indah ini. Apakah arti hidupmu? Apakah arti hidup kita? Apakah pertanyaan ini menjadi sesuatu yang berat untuk kita? Poin pertama saya mencatat, satu, tidak sombong. Sebab orang yang sombong, dia tidak bisa berjalan melayani Tuhan. Orang yang sombong, dengan kesombongannya dia akan jatuh. Dia akan gagal dengan kesombongannya. Dan saya belajar melihat, orang yang sombong adalah orang yang hidupnya dipuji-puji. Jika dia berhasil dengan bisnisnya, dia berhasil dengan karirnya, dia berhasil dengan usahanya, lalu dia merasa dia hebat. Nah, waktu dia merasa dia hebat, tanpa dia sadari, sudah gagal dia. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan merasa saya bisa. Kalau kita merasa kita bisa, lalu kita merendahkan orang lain, ini masalah besar dalam hidup kita. Karena yang menilai kita bukan orang yang kita rendahkan itu. Tapi kalau kita merendahkan orang lain, yang menilai kita adalah Tuhan sendiri. Apa sih sebenarnya kehebatan kita? Yang hebat itu Tuhan Yesus. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Di mana-mana kita lakukan apapun, kita berhasil dalam hal apapun, itu bukan karena hebatnya kita. Tetapi itu karena anugerah Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita menyadari di pagi yang indah ini, mari kita renungkan baik-baik. Apa yang kita lakukan di hari-hari akan datang. Kalau poin pertama saya mencatat jangan sombong. Di Amsal 16 ayat 5 dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Perhatikan baik-baik. Orang yang tinggi hati itu kekejian bagi Tuhan. Saudara ku yang kekasih, saya belajar dalam hadapi kehidupan ini. Kadang-kadang kita temui orang yang melihat kita dengan sangat merendahkan kita atau menyepelekan kita. Karena dia merasa dia berhasil. Waktu dia merasa dia berhasil, ayat ini terjadi. Orang yang tinggi hati kekejian bagi Tuhan. Sangat keji bagi Tuhan. Mari kita belajar untuk melalui hidup kita, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saya mau bicara jujur, setiap waktu kita merasa kita berhasil, lalu kita meremehkan orang lain, di situ terletak kegagalan kita. Karena itu apa yang perlu kita banggakan? Kita nggak pernah berhasil yang berhasil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai kita? Iya, saya setuju. Dengan segala kelemahan kita, Tuhan memakai kita. Dan Tuhan mempersiapkan kita untuk perkara-perkara yang lebih besar lagi. dan banyak perkara yang akan terjadi dalam hidup kita, jika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, saya masih bisa terima kalau orang yang tidak tahu firman Tuhan, lalu sombong. Saya bisa, bisa mengerti. Karena mereka tidak mengerti. Tetapi kalau orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, lalu sombong. Ini kegagalan bagi orang tersebut. Saya percaya kita semua tidak mau gagal. Kita semua mau berhasil. Semua kita mau berhasil. Kita mau hidup kita berhasil. Karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan Tuhan mendidik kita. Saudara, kalau kita mulai berhasil saat ini, kita pada puncak mana? Apakah puncak paling tinggi atau puncak di tengah-tengah? Atau puncak mana yang kita sedang alami? Level mana? Tentu kita punya level yang bagian dasar. Kita pernah mengalami hal yang paling rendah. Dan dengan hal yang paling rendah, kita dibentuk Tuhan. Dan pada waktu kita mengucap syukur pada hal-hal yang pahit, yang tidak menyenangkan itu. Dan Tuhan bawa kita semakin hari, semakin luar biasa. Mari kita belajar bergantungan tangan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Tapi dengan mengucap syukur, kita nasihati orang yang ada di sekitar kita. Saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti terjadi dalam hidup kita. Dalam masmur pasal 3 ayat 15 sampai 17 dikatakan, masmur pasal 3 ayat 15 sampai 17 dikatakan, ada pun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan dia dan keadilannya bagi anak cucu. Perhatikan, kasih setia Tuhan tetap berlaku bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan, mari kita belajar untuk sama-sama kita merendahkan hati di antara sesama kita anak-anak Tuhan. Sesama kita jemaat di gereja, kita semakin merendahkan diri. Sehingga jemaat merasakan hadirnya Tuhan, hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Saya kemarin ibadah minggu, waktu habis ibadah kedua, ibadah kedua selesai, saya melihat kok ada jiwa baru orang yang saya tidak pernah kenal atau lihat sebelumnya. duduk di belakang. Kalau beberapa waktu yang lalu kan ada yang melayani jiwa baru. Kemarin kami mungkin belum persiapan itu. Akhirnya saya melihat dari mimbar, lalu saya turun samperin orang itu. Dan saya ngobrol dengan orang itu. Anak muda umur 34 tahun, yang wanitanya umur 30 tahun. Saya ngobrol, lalu saya katakan, saya baru lihat wajah Anda, namanya siapa ya? Disebut namanya. Terus saya tanya, wanitanya saya tanya namanya siapa, disebut namanya. Saya bilang, saya senang sekali kehadiran kalian di sini. Terus dia bilang, iya kami baru belajar, kami kemana-mana mau cari tempat beribadah. Saya bilang, welcome. Saya sangat senang kalau kamu mau beribadah bersama-sama dengan kami. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Dan setelah itu saya berdoa buat mereka. Berdoa buat mereka. Lalu mereka pulang. Nah, ini yang saya mau bilang, hal seperti ini. Perlu kita pertahankan. Makanya di dalam Filipi pasal 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Perhatikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Waktu Tuhan sudah sangat singkat. Jadi, yang dibutuhkan penampilan kita, otak kepandaian kita, tidak. Kebaikan hati kita. Waktu kita berbuat baik, maka sekeliling kita akan merasakan hadirnya Tuhan. Belajar untuk menjadi berkat. Kalau orang sudah merasakan ada Tuhan di dalam hidup kita, maka amanlah. Nah, kita harus matikan keinginan kita. Matikan, merasa berhasil, rasa tinggi hati, merasa cahaya lebih dari orang lain. Itu berhenti. Itu segala pekerjaannya sia-sia. Makanya dikatakan dengan jelas di cerita Filipi ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Atau arsinya, waktunya Tuhan sudah dekat. Ngapain kita mempertahankan hati, gengsi kita, sombong kita. Nah, sombong itu biasanya datang mendadak. Kita lihat orang kita tidak suka, lalu wajah kita tidak suka, kita bikin diri lebih, kita lebih hebat dari orang itu. Hati-hati. Hati-hati. Waktu itu seperti uap. Sekarang kok bisa seperti itu. Besok belum tentu bisa seperti itu. Kok mungkin kaya, bisa hebat. Sekarang banyak hatamu, banyak uangmu. Itu sementara. Itu titipan Tuhan. Itu akan plus habis. Karena kalau Tuhan percayakan, mari kita belajar menghargai Tuhan di dalam hidup kita. Agar melalui hidup kita. Nama Tuhan ditinggikan. Di dalam kitab Yesaya 44 ayat 22, di sini saya catat. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut. Diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. kembalilah kepadaku sebab aku telah menembus engkau. Saya berikan judul poin kedua ini. Kita tidak hidup di dalam dosa. Dan ini yang kita belajar bersama-sama saudaraku yang saya kasihi. Kadang-kadang kita sudah di dalam gereja, kita aktif, sudah terikat. kita covenant member. Gereja kita, gereja pertobatan. Karena begitu kita jadi covenant member, pastikan kita sudah kelas dasar kekelilingan kita. Hidup perjemaat kita sudah selesai. Kita sudah dibaptis dan pasti kita sudah selesai. Tapi kalau kita masih ada dosa, nah ini yang jadi bahaya untuk kita. Berbahaya untuk hidup kita. Apakah dosa kita itu kelihatan di dalam hidup kita sehari-hari? Jawabnya tidak. Dosa itu tidak kelihatan. Saya punya satu pengalaman yang sangat manis. Baru beberapa minggu, dua, tiga minggu ini saya alami orang yang dekat sekali sama saya. Dekat sekali sama saya. Sangat dekat orang ini. Waktu dia pemuda, saya dekat sekali dengan dia. Dan waktu dia mulai bekerja, tetap hubungan saya tetap dekat. Karena paling tidak kami sering hubungan lewat telepon. Kami jarang ketemu, tapi hubungan lewat telepon. Tiba-tiba saya dapat kabar bahwa dia bercerai. Saya terkejut sekali waktu saya dengar dia bercerai. Saya telepon. Saya tahu orang ini sibuk sekali. Di kantor dia sibuk sekali. Di angkat logon saya, dia katakan, apa kabar kak? Saya terkejut. Saya tebut namanya. Kamu baik-baik? Baik kak, kata dia. Saya katakan, saya mau tanya kamu, kamu tolong jawab jujur ya atau tidak. Dia katakan, ada apa kak? Kamu sama istrimu cerai. Saya begitu sama dia. Dia katakan, lho, kakak baru tahu ya. Saya baru tahu dengar dari orang. Kamu bercerai. Lho, kakak baru tahu ya, kata dia. Saya bilang, iya, saya baru tahu. Lho, kakak, kamu udah 15 tahun cerai. Sekarang berapa tahun? 15 tahun. Dari anakku yang paling tua umur 7 tahun. Sekarang anakku udah umur 22 tahun. Kata dia seperti itu. Aduh. Terus, bagaimana kehidupanmu sekarang? Saya tanya seperti itu. Dia katakan, kami, saya dengan istri saya yang sekarang. Saya bilang, sorry. Kamu jangan bilang itu yang kedua istri. Itu perempuan. Perempuanmu. Saya gitu. Tidak boleh bilang dia istri-istri pertama yang kau diberkati. Saya mau tanya, dengan yang kedua ini kau diberkati? Tidak. Dia katakan, tidak. Berarti dia perempuan. Perempuan asil dan perempuan peliharaan. Terus, kami setiap minggu gereja. Terus, selama kami hidup bersama, kami gereja. Dan kami duduk di gereja, dengan firman Tuhan. Kakak tahu gereja mana yang kami ikuti? Saya kacakan, gereja mana? Saya kacakan, Gilbert. Gerejanya Gilbert. Terus, jika firman Tuhan sepedas sekali saya, dengan tiap kali kami dengan firman Tuhan, kami ketempa, ditempa oleh firman Tuhan. Terus, dan pulang di mobil kami selalu berbicara, itu firman Tuhan untuk kami. Kami sebenarnya bisa bertahan sampai 15 tahun. Dia bilang, ya kak. Dan akhirnya kami mengambil keputusan. Sekarang keputusan adalah bagaimana? Kami pisah. Terus, perempuannya mau? Dia bilang sama. Mau, tidak mau. Perempuan itu harus mau. Kata dia. Saya katakan pada perempuan itu, mau, tidak mau. Itu harus mau. Karena lebih baik takut pada Tuhan daripada takut pada manusia. Saya katakan, saya setuju. Pada Tuhan hadir dalam hidup kita. Artinya, Tuhan sedang membuat perkara-perkara yang dasyat dan luar biasa di dalam hidup kita. Nah, hal ini terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita merenungkan kehidupan kita yang luar biasa, dasyat, dan sungguh luar biasa. Kalau kita menyadari hal ini, kita tidak mau hidup di dalam dosa, bereskan dosa. Dia katakan, ya kami pulang, saya berdoa. Terus saya kata, saya telepon istriku. Istri saya terima, kata dia gitu, telepon. Lalu di telepon saya minta maaf, kata dia gitu. Terus saya bilang buat istri saya, saya mau pulang. Istri saya bilang, ya pulang, ini rumahmu, kata istri. Anak-anakmu tunggu. Dia bilang, pagi-pagi dia packing barang-barangnya. Istrinya, perempuannya sedang siap-siap di dapur, biasa masak, kata dia. Begitu dia selesai packing, perempuannya masuk di kamar, melihat packingnya sudah selesai, lalu perempuannya nangis sejadi-jadi. Dia katakan, tidak bisa. 15 tahun waktunya sudah cukup untuk kami lewat di dalam dosa. Dan harus kembali pada hidup yang benar. Dan sekarang dia sudah kembali sama istri dan anak-anaknya. Saya seringkali telepon dia. Saya katakan, kamu tetap hidup benar sebab Tuhan memakai orang yang hidupnya benar. Tadi malam saya masih sempat ngobrol dengan dia di telepon. Waktu saya telepon dia, dia enggak angkat. Setelah satu jam dia telepon saya, dia meeting di kantornya. Dan dia katakan, ya dia belajar waktu Sabtu dan Minggu untuk keluarga, istri dan anak-anaknya. Sudara ku yang kekasih, kalau kita hidup di dalam kebenaran, Maka suka cita Tuhan itu menyertai hidup kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka suka cita Tuhan menyertai hidup kita. Nah, poin ketiga. Tidak mengikuti rahmat sendiri. Tidak mengikuti rahmat sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5-6 dikatakan, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui lah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Sudara ku yang kekasih, kita enggak pakai hikmat kita. Tapi kita pakai rahmat Tuhan. Hikmat Tuhan. Kita enggak bisa buat apa-apa. Tuhan Yesus segala-galanya bagi kita. Keberhasilan kita. Kebahagiaan kita itu titipan Tuhan. Sudara berkati. Punya keluarga, punya anak, punya rumah tangga yang baik. Itu bukan karena sudara hebat. Itu Tuhan percayakan bagi sudara. Kalau Tuhan sudah percayakan bagi sudara, Mari kita mengikuti rahmat, hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak mau pakai hikmat kita, Tapi kita pakai hikmatnya Tuhan. Kita tidak mau pakai hikmat sendiri. Kita tidak mau pakai hikmat sendiri. Kita pakai hikmatnya Tuhan. Percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang Sungguh-sungguh luar biasa. Perkara-perkara besar dibuat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Masih banyak perkara besar yang akan terjadi di dalam hidup kita. Masih banyak perkara-perkara yang dasyat dan luar biasa akan terjadi di dalam hidup kita. Saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur saya ada di GKPB. Saya mengucap syukur. Saya tidak pernah berhenti mengucap syukur. Saya tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Kalau Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa, Kita ikut apa yang Tuhan mau, Maka kita akan berjalan di jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka kita, saudara, dan anak-anakmu, dan seisi keluargamu, Diberkati Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Jangan melihat ke belakang. Lihat ke depan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saya mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Mengucap syukur untuk saudara yang hadir di pagi yang indah ini. Kita 147 orang hadir. Biar kita semua menikmati berkat Tuhan. Kita mau belajar untuk tidak sombong. Kita belajar untuk tidak hidup di dalam dosa. Belajar sungguh-sungguh. Berhenti dengan hidup yang sia-sia. Berhenti dengan hidup yang sia-sia. Berhenti dengan hidup yang sia. Kita tidak hidup di dalam dosa. Dan yang terakhir, kita tidak mengikuti rahmat sendiri. Tapi kita minta hikmat Tuhan. Kita nggak bisa buat apa-apa. Tuhan yang bisa buat segala sesuatu. Setiap perkara kecil, Maka Tuhan akan buat perkara yang luar biasa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur kepadamu. Bahwa engkau sendiri yang hadir dalam pertemuan kami ini. Sucikan, kuduskan kami. Agar kami dalam hidup kami, kami siap. Siap menjadi berkat. Urapi kami, pakai kami. Sucikan dan kuduskan kami. Agar dalam hari-hari kami, Nama Tuhan ditinggikan. Aku mengucap syukur, berkati setiap kami yang ikut pertemuan pagi ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan berkati. Aku mengucap syukur. Aku alaskan doa ini. Hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Urapi kami masing-masing. Dalam nama Yesus. Amin. Sedangkan biasa kita mau ikut ibadah. Habit is to be made bersama Pastor Lukito Budiherjo. Mari kita kumpul besok bersama-sama. Biar kita semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.